Saya percaya pada saat kita di dalam susah, jadikan Tuhan tempat perlindungan. Jangan umbar marah kanan kiri dan kekecewaan. Tuhan itu jadikan tempat perlindunganmu. Persekutuanmu dengan Tuhan Yesus itu pribadi. Itu bukan urusan orang lain. Dan apapun yang terjadi atas hidup anda sekalipun kalau ada salah orang lain atas anda itu serahkan ke Tuhan. Urusan anda adalah hatimu kepada Tuhan Yesus. Ayat 12 bermasmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Ini masmur Daud by the way. Daud itu mengalami banyak sekali kesulitan dalam hidupnya. Tak sedikit pula dia pun pernah dikianati oleh rekan-rekan terdekatnya. Belum lagi musuh-musuh yang jauh hendak membunuhnya. Saul contohnya. Wah Daud ini bolak-balik. Dia itu mengalami keapesan menurut versi dunia. Masak anaknya sendiri. Masak anaknya sendiri mau membunuhnya. Dan sebagai segala sesuatu meskipun Daud tidak sempurna dia juga pernah jatuh dalam dosa dengan Mbak Ceba. Tapi kalau kita lihat overall dia itu seorang yang berkenan kepada Tuhan. Hatinya itu mencari Allah. Dan ini adalah masmur Daud. Dimulai dari tadi dikatakan ayat 10-11. Dia itu setia. Tuhan itu tempat perlindungan. Dia juga tempat persembunyian bagi orang yang terinjak dan mereka yang sesak. Lalu tiba-tiba di ayat 12 kok auranya beda ya. Tiba-tiba tonnya itu, tonasinya itu berubah. Berbasmurlah bagi Tuhan yang bersemay ambision. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Ini bukan happy, ini joy, ini bukan senang. Senang hati, ini suka cita. Ini dari roh kudus. Meskipun mungkin suasananya belum ganti. Dia masih berada di dalam musim hidup yang susah. Dan dia sedang dalam bahaya himpitan musuh yang siap untuk menghabisinya. Tapi ayat 12 dia memilih cara, dia memilih arah hidup yang Tuhan kehendaki. Dia bermasmur bagi Tuhan. Dan dia langsung naik banding kepada Tuhan. Dia berkata, aku tidak akan dijajah oleh keadaan. Apapun kondisiku, seribu rebah di sisi satu. Sepuluh ribu di sisi satunya lagi. Sekalipun habis daging dan batinku. Semua habisnya. Gunung batuku adalah Tuhan. Langsung dia bermasmur bagi Tuhan. Yang bersemay ambision. Dan dia memberitakan perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Daud langsung, dia langsung menyerukan puji-pujian. Ayat 13, sebab dia yang membalas penumpahan darah. Ingat kepada orang yang tertindas. Teriak mereka, tidaklah dilupakannya. Daud menyebut-nyebut karakter Allah. Bahwa Allah itu adil, number one. Nomor satu, dia itu adil. Dia membalas penumpahan darah. Tuhan itu enggak tutup mata. See no evil, hear no evil. Tidak lihat kejahatan, tidak dengar kejahatan. Tuhan tahu segala sesuatu dan mencatat segala sesuatu. Tapi Daud tidak menuntut keadilan. Namun demikian, Daud itu naik banding pada kasih. Dan dia berkata, namun demikian. Tetapi, dia ingat kepada orang yang tertindas. Teriak mereka, tidaklah dilupakannya. Karakter Allah adalah satu hal. Tetapi, satu sisi lagi yang Daud pegang erat-erat adalah hubungan pribadinya dengan Tuhannya. Ini yang kita bisa pelajari. Memang Tuhan membalas penumpahan darah. Tapi, bagi aku, Dia tidak pernah melupakan saya. Kita bisa sebut teori tentang Allah. Tapi, sebelum kita punya hubungan yang pribadi dengan Tuhan, maka kita belum mengenalnya. Daud tahu Allah itu adil. Dan, dia pasti akan hukum orang yang bersalah. Dia tahu itu pengetahuan umum bahwa musuh-musuhnya pasti satu persatu dimintai pertanggung jawabannya. Tapi, Daud tidak pedulikan hal-hal itu. Waktu dia terhubung dengan Allahnya. Waktu dia bersekutu dengan Tuhannya. Yang Daud katakan, Namun aku Tuhan, kau jangan lupakan. Teriakku, jangan kau abaikan. Hari ini aku ditindas oleh musuh. Entah apa yang sesungguhnya terjadi pada Daud. Hanya Tuhan yang tahu dalam sejarah. Sehingga dia menulis Mas Musbilan. Tapi, kita tahu Daud dalam masalah. Daud sedang susah. Tapi, Daud tidak marah. Daud serahkan kepada Allah. Dia menyebut keadilan Tuhan sebagai pengetahuannya. Tetapi, waktu dia teriak. Dia minta tolong kepada Tuhan secara pribadi. Saya percaya, pada saat kita di dalam susah. Jadikan Tuhan tempat perlindungan. Jangan umbar marah kanan-kiri dan kekecewaan. Tuhan itu jadikan tempat perlindunganmu. Persekutuanmu dengan Tuhan Yesus itu pribadi. Itu bukan urusan orang lain. Dan apapun yang terjadi atas hidup anda sekalipun, kalau ada salah orang lain atas anda itu serahkan ke Tuhan. Urusan anda adalah hatimu kepada Tuhan Yesus. Dan Daud berkata, Tuhan, aku datang. Here I come. Teriakku jangan kau abaikan. Tuhan, ini aku hambamu. Ingatlah kepadaku yang tertindas ini. Apa enggak Tuhan itu jatuh hati sama Daud? Dia enggak urusi yang namanya ranah atau area Tuhan. Dia urusi ranah dan areanya sendiri yaitu hatinya. Makanya Daud disebut dalam bahasa Inggrisnya, a man after God's own heart. Seorang yang berkenan hatinya. Seorang yang kejar hati Tuhan. Dia sama Tuhan itu kalau terhubung itu hati ke hati. Bukan logika ke teori. Tapi hati ke hati. Makanya Tuhan itu sangat-sangat. Gimana gitu sama Daud? Teriak mereka tidak dilupakan. Coba lihat ya bagaimana Daud naik banding ketika dia di dalam kesesakan. Ayat 14. Kasihanilah aku ya Tuhan. Lihatlah sengsaraku. Very personal, you see? Disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Dia tidak lupa apa yang orang lain lakukan kepadanya. Tapi cukup disebut sekali-kali. Tidak perlu itu melulu. Disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Dia sebut faktanya. Tetapi inti doanya bukan itu. Inti doanya adalah, Kasihanilah aku ya Tuhan. Look upon my suffering. Lihatlah sengsaraku. Ya engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut. Dia naik banding pada belas kasihan Allah. Dia tidak main hakim sendiri terhadap sesama manusia. Atau jump into conclusion. Atau dia tidak mengambil konklusi. Dia berkata, Tuhan kau tahu yang orang ini lakukan kepadaku disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Aku harus lari-lari seperti ini, seperti anjing liar, seperti hewan buruan. Tapi Tuhan itu urusan mereka dengan Tuhan. Urusanku ini, aku datang di dalam kasihmu. Teriakku jangan kau abaikan. Ya Tuhan dan kau ingat aku yang tertindas. Ini seruan doanya. Hukumlah mereka. Bukan, tapi kasihanilah saya. Lihatlah sengsaraku Tuhan. Ayat 15, ini motivasi hatinya. Supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terkuji. Bukan supaya musuh-musuhku mati. Jangan dendam kesumat. Apalagi kalau kita sedang dalam kesesakan itu biasanya kita mudah marah, mudah emosi. Lalu kita biasanya, selain main hakim sendiri, biasanya lampiaskan amarah kita kepada orang-orang yang tidak bersalah. Dan mulai kita main kambing hitam. Tuting-tuding dan mulai cari-cari siapa yang bisa dipersalahkan, termasuk menyalahkan diri sendiri. That's a poor way of hiding. Itu adalah cara yang terburuk untuk bersembunyi saat di dalam kesesakan. Cara kita itu berlindung pada Tuhan itu bukan begitu. Bukan dengan mengeluh dan menggurutu. Cara kita berlindung pada Tuhan itu adalah dalam kasih dan janji. Saya kasih dua alamat yang tepat. Mau email Tuhan. Ini emailnya. In the name of his love. In the name of his promises. Di dalam nama kasih tarunia. Datanglah. Dan mulai naik bandinglah pada belas kasihannya. Atas hidupmu. Jangan kita itu tuntut murkanya untuk orang lain. Atau selalu melulu pikirannya siapa yang salah dalam hal ini ya. Kenapa sih harus cari kambing hitam. Susah amat jadi domba putih. Datang itu dalam belas kasih. Dan juga datang dalam janji. Cari janji. Terlalu banyak janji Tuhan untuk hidupmu. Janji bunuh untuk musuh itu ada juga. Tapi terlalu sibuk aku melihat janji Tuhan yang indah atas diri saya. Sampai saya harus otak-atik sesuatu yang buruk untuk lawanku. Meskipun kalau kita lihat ayat-ayat itu percayalah. Itu firman Tuhan juga. Tapi gak usah dijadikan itu highlightnya. Tidak perlu di stabilo utama. Ayat-ayat untukmu hari ini. Yang menenangkan hati, menyejukkan, yang menguatkan jiwa anda. Yang memberi anda ketabahan. Yang memberi anda iman dan pengharapan untuk keluar dari masalah anda sebagai pemenang. Itu terlalu banyak. Kasihanilah aku ya Tuhan. Lihatlah sengsaraku. Daud tidak mengasihani diri sendiri. Lawan kata kasihanilah aku itu bukan jangan kasihani aku. Lawan katanya have compassion on me. Lawan katanya kasihanilah saya adalah mengasihani diri sendiri. Orang yang mengasihani dirinya, Tuhan sudah tidak perlu kasihani lagi. Buat apa Tuhan melakukan sesuatu yang anda sudah lakukan? Kalau kita sudah otak-atik itu, kalau kita sudah main hakim sendiri, Tuhan juga tidak akan menghakimi. Penghakiman milikku kan? Makanya biarkan Tuhan yang menghukum musuh. Tapi lebih baik kita dikasihani. Bukan dikasihani orang. Jangan minta belas kasihan orang. Berujung kekecewaan. Mintalah belas kasihan Allah. Berujung kasih karunia. Lawan katanya kasihanilah aku. Andalah mengasihani diri sendiri. Jangan lakukan itu kalau mau dikasih oleh Tuhan. Soal kalau anda mengasihani diri sendiri, apalagi sudah bermental dan main bermental sok dan main peran sebagai korban. Buat apa Tuhan bela anda lagi? Kalau anda sudah bela diri. Buat apa Tuhan menghiburkan anda? Kalau anda sudah bisa menghibur diri sendiri dengan begitu atau dengan cara yang salah. Hati-hati ya lawan kata kasihanilah aku adalah belas kasihan terhadap diri sendiri. Atau mengasihani diri sendiri. Merasa diri korban. Jangan lakukan itu. Tapi kalau kita naik banding kepada Tuhan. Dan berkata Tuhan. Kasianilah saya. Look upon your servant. Pandanglah aku. Aku gak layak memang. Tapi aku tahu kau mengasihani aku. Look upon me. Lihat saya.